Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk, kita masih membahas bagaimana, apakah perlukah LGBT ini dipidana ya, LGBT ya kalau dalam bahasa Indonesia nya ya. Tapi beberapa hal yang berkembang belakangan ini adalah polemik terkait, katanya LGBT ini bisa dipidana, akhirnya bisa menurunkan tingkat wisatawan yang datang ke Indonesia, Bu Eni dan juga Pak Arso. Betul, kemudian ada juga yang bicara bahwa ketika ini nanti bisa dipidana, maka ini akan juga berpengaruh terhadap adanya politik di balik ini, begitu. Apakah benar, Bu Eni, dengan kondisi ini, ada politisasi di sini, nah ini yang harus mungkin dijelaskan oleh pemerintah saat ini. Ya, sebetulnya kan, sekali lagi kan kita tidak bicara orang kan, status dari orang tersebut, karena ini adalah wilayah privacy mereka, gitu loh. Yang tidak bisa kita ganggu, gitu ya. Tapi ketika wilayah privacy itu sudah mengganggu publik, ya perbuatan dia itu, itu kemudian negara harus hadir menegakkan hukumnya di situ. Sehingga kalau ini kita lakukan ya, ini adalah bagian dari penegakan hukum yang tanpa melanggar HAM, gitu. Itu yang politik hukum yang kami ketengahkan pada saat pembahasan itu. Sehingga kita tidak bicara LGBT sama sekali di lemah UHP. Oke, dan artinya ini juga kita sudah sejalan dan tidak ada pelanggaran HAM, karena tadi dikhawatirkan jika hanya tertulis sama jenis, akan ada diskriminasi di situ. Ya, jadi kan kita juga, jadi dalam rancangan ke UHP ini kami baca berkali-kali, ada nggak ruang diskriminatifnya. Ketika ada ruang diskriminatif, ya kami nggak akan teruskan, bahaya juga. Karena kita juga tidak ingin ketika sudah jadi bawa ke MK, gitu. Sehingga kita hati-hati dalam perumusan itu. Oke, gue ini bilang ini nggak ada diskriminatif sama sekali dan tidak juga menyentuh LGBT sama sekali, karena ini adalah masalah penegakan hukum. Pak Arso, dari sisi DPR sendiri seperti apa? Karena banyak juga pihak yang bicara bahwa, oh iya, ini adalah masalah politisasi. Sesuatu yang dipolitisasi, begitu, dari partai misalnya oposisi pemerintah yang bicara bahwa, oh dengan adanya seperti ini malahnya masuknya ke kasus politik, dong. Ya, jadi kan gini, memang yang namanya proses pembuatan undang-undang itu proses politik di DPR, ya. Nah, jadi di satu sisi tentu berarti juga ada unsur yang disebut sikap politik. Nah, sikap politik itu dibentuk, ya, dari apa? Tentu dari suara konstituen masing-masing partai, aspirasi masyarakat. Nah, ketika aspirasi itu masuk ke DPR, ini kan pasti juga nggak satu. Ada yang setuju, misalnya Sina itu diperluas, bahkan masuk ke ruang-ruang privat, gitu kan. Ada yang nggak, ada yang maunya dipertahankan seperti sekarang. Nah, kami yang di DPR tentu bersama dengan pemerintah berusaha untuk mendengarkan semua aspirasi dan menyeimbangkan, ya. Dalam konteks empat konsensus pernegara kita, lah, ya. Kita melihat, apa, filosofi pernegara kita Pancasila, undang-undang dasarnya, dan tentu juga kebinekaan kita, ya. Jadi, pasti tidak memuaskan, ya. Kalau dalam bahasa Islam itu, yang kami capek itu adalah jalan tengah, kalimatun syawak namanya, ya. Nah, itu jalan tengah. Yang namanya jalan tengah itu, pasti tidak memuaskan semua pihak, ya. Katakanlah, barangkali teman-teman yang ingin syariat Islam itu berlaku lebih luas, mungkin nggak puas dengan yang kita capek ini. Tapi yang ingin sekuler benar negara kita seperti negara barat, juga nggak puas juga. Karena dianggapnya juga ini. Nah, tapi itulah, apa, keberhasilan kita pernegara ditentukan dari kemampuan kita untuk bisa mengakomodasi semua aspirasi. Cita-citanya pasti ingin menjaga moral bangsa, betul, Pak. Tapi, jika memang kita tidak ingin fokus kepada LGBT, tapi kita ingin menindak perbuatan menyimpangnya, perbuatan menyimpangnya, dan mereka yang melakukan tindakan pencabulan. Tapi, sejauh mana juga ini bisa mencegah anak-anak bangsa atau generasi kita agar tidak melakukan hal tersebut, dan yang melakukan ini juga betul-betul ditindak secara hukum pidana yang ada. Ya, kan alat, kalau kita belajar hukum itu kan, selalu dibilang hukum itu sebagai tool of social engineering. Untuk melakukan satu, saya barangkali nggak pas ya, perekayasaan sosial. Tapi, paling tidak dalam hal ini, hukum itu sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Nah, itu antara lain. Ketertiban itu dibentuk ketika moral, kultur bangsa kita itu bisa terjaga. Kalau nggak terjaga, kemudian tidak diatur secara hukum, kemudian terjadi bentrokan di masyarakat. Karena ada yang menghendaki dijaga, ada yang menghendaki kebebasan. Nah, hukum itulah kemudian katalisatornya, penyeimbangnya itulah. Oke. Bu Eni, seperti apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan rancangan RKUHP yang baru ini? Kemudian juga persepsi supaya tidak berkembang mengenai perlukah LGBT ini dipidana. Ya, pertama kami sangat mengharapkan sekali dukungan dari kita semua, warga bangsa kita, bahwa setidak-tidaknya KUHP ini kalau bisa disegerakan, karena prosesnya sudah 50 tahun. Kalau kita tidak selesaikan sekarang, di DPR yang sekarang ini, dia akan kembali ke titik 0 pada DPR periode berikutnya, karena tidak ada carryover di situ. Sehingga kami berharap bahwa ini bisa diselesaikan secepatnya, karena kami sudah berusaha sedikit rupa mengakomodasi seluruh ketentuan-ketentuan mana yang memang dia sepatutnya kemudian harus dikenakan pemidanaan di situ dengan parameter yang sudah sangat jelas. Sehingga yang dikhawatirkan banyak pihak bahwa nanti akan ada gangguan, segala macam wisatawan itu tidak ada sama sekali. Karena kami tidak bicara sekali lagi, bicara orang dari sisi pribadinya, tetapi perbuatan dari orang tersebut yang sudah mengganggu umum. Baik, ini kita dapatkan poinnya di sini bahwa bukan LGBT-nya yang memang di-highlight oleh pemerintah, tapi ini adalah mengenai tindakannya yang memang tidak dibenarkan jika melakukan pencabulan dan juga tindak pidana ya, tindakan hukum pidana ya, ya pasti akan kena ancaman hukum pidana. Prof Eni, terima kasih sudah hadir. Pak Arsu, terima kasih sudah hadir. Dan juga analisanya juga menarik sekali di sini. Pemirsa beragam informasi menarik lainnya akan hadir di Lunch Talk. Tetaplah bersama kami di Berita 1 News Channel sesaat lagi.